Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Bengkulu sedang menangani penyidikan dugaan korupsi BBM ilegal yang berpotensi merugikan keuangan negara ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Dalam keterangan persnya, Kasih Penyidikan Pitsus Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo membenarkan pihaknya telah menaikkan status penyelidikan dugaan korupsi BBM ilegal menjadi penyidikan. Sejauh ini sudah puluhan saksi diperiksa terkait penyidikan tersebut, dan tim penyidik juga terus melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Danang Prasetyo menambahkan penyidikan dugaan korupsi BBM ilegal menjadi atensi pimpinan, karena bernampak terhadap tersendatnya penyaluran BBM bersubsidi di Provinsi Bengkulu. BBM ilegal sedangnya penyidikan, jadi sudah beberapa orang kita mengendarat perangal, alat ini sudah kita dapatkan, kita lagi mendapatkan teknis nanti, untuk menghitung berapa kerugian, karena kan kilolitri ini. Danang Prasetyo kasih penyidikan Pirsus Kejati Bengkulu berharap penyidikan kasus BBM ilegal yang mereka lakukan tersebut, nantinya ke depan bisa menjadi pelajaran untuk tidak memperjualbelikan. BBM bersubsidi pada pihak yang tidak berhak menerimanya.